Assalamualaikum dan salam sejahtera Ok, hari ni aku nak kongsi cerita tentang rumah bangulu ayah Rumah ayah aku terletak betul-betul di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur di Taman Tasik Ayah aku beli tanah dekat sana dalam sekitar tahun 2005 dan rumah siap dalam tahun 2007 Kami semua pindah ke rumah tu penghujung tahun 2008 Dari dulu kami sekeluarga ni duduk rumah teres tak pernah tersangka dapat bina dan duduk rumah bangulu Alhamdulillah, rezeki ayah dapat capai cita-cita bina rumah idaman Kawasan tanah rumah tu sebelum tiang besi dipacak semen ditabur Dekat tengah-tengah tanah tu ada satu pokok besar Pokok tu sangat besar dan menakutkan Siap ada dahan-dahan yang panjang sampai kerumput dia jatuh Suatu hari kontraktor yang bina rumah tu telepon ayah Dan cakap ada satu bekas tempat sembayang dekat dengan colok bagai dekat pokok tu Ayah aku pun cakaplah alihkan benda tu Tapi dengan cara yang betul Banyak kali aku terfikir sampai sekarang Kenapa rumah ayah aku ni banyak kejadian pelik Macam yang aku cerita dalam kisah yang sebelum ni Punti melawat anak sulung Gengguan lepas anak kedua lahir Dan Aziz dan juga si abang jaga Sedangkan rumah dibina baru Dan bukan rumah ketinggalan Lepas ayah aku cerita Tentang tempat sembayang dekat pokok tu Baru aku macam Oh mungkin sebab tu jadi benda pelik ni Sampai sekarang rumah tu masih ada aktiviti mistik Tapi dah bertahun lama duduk Kami semua dah biasa Benda-benda mistik ni Rancak waktu malam Tengah pagi Dan terutamanya Masa nak sholat sunat tahajud Dan masa nak sholat subuh Waktu siang Ada juga Ada satu masa tu Masa tengah hari Mak aku kena usik Masa dia mandi Sampai menjerit dalam tandas Aku pun Cepat-cepat lari Naik ke bilik Risau Kot-kot mak terjatuh ke apa Lepas mak cerita Apa yang berlaku Ada orang tampar Yang tarik rambut dia Masa mandi Aku pun maki-maki dekat benda tu Yang aku tak nampak Dan tiba-tiba Bingkai potret yang berat Yang digantung dekat dinding tu Hentak dengan kuat Yang paling kerap berlaku Adalah perempuan berdiri Dekat hujung katil Ada sekali ustad Yang ajar kami mengaji Tumpang sholat di bilik Masa dia nak sholat Dia perasan Ada satu benda Memerhatikan dia Sah Perempuan mistik tu Dia pakai baju hitam Duk tengok ustad Ustad tu pun setelah kejap Rukiahkan bilik tu Dan sambung sholat Tapi Hilang sekejap je Lepas tu Dia datang balik Banyak orang dah Terserempak dengan benda ni Dekat bilik tu Baca doakah Rukiahkah Hilang sekejap je Lepas tu Datang balik Macam benda tu Desbati dengan bilik tu Tak tahulah kenapa Mungkin Ada kena mengena Dengan pokok yang dulu tercacat Dekat tanah rumah tu Kalau Cik Ponti Dia biasa dah Dokter kekek-kekek Nilai luar rumah Tapi Sekarang masa covid ni Slow dah Tak macam selalu Ada tu ada Tapi Dah tak selalu Mungkin Dalam sebulan sekali kot Macam dia singgah Lepas tu pergi Macam-macam lah Tak glamour pun duduk banglorn ni Lagi takut adalah Dah lah besar Lepas tu Ada benda-benda mistik ni Tapi Disebabkan Ahli keluarga aku Dia biasa kena kacau So benda tu Macam biasa aja pagi kami Aku lepas kawin Tak ada anak sulung aku Aku dengan dia pun Pindah ke kondo Di KL juga Kondo paling tak suka Bila naik lift sorang-sorang Awal-awal pagi Atau lewat malam Macam tu Itu Aku akan cerita kisahnya nanti Oke lah Itu je kisah Tentang rumah banglu ayah Kalau ada rezeki Nanti aku akan cerita Tentang kondo aku tu Assalamualaikum Dan salam sejahtera Di sini Aku nak cerita pengalaman aku Waktu aku dimasukkan ke hospital Masa tu Aku sekolah rendah Kalau tak silap Kejadian ini berlaku Pada tahun 2009 Sebelum aku mula Bercerita panjang Korang boleh gelarkan aku Sebagai pah Dan aku dilahirkan Dengan kelebihan Melihat dunia lain Waktu aku kecil Dan kelebihan tu Mula hilang Bila aku udah dewasa Cerita dia macam ni Pengalaman ni Berlaku di sebuah hospital Yang terkenal di utara tanah air Aku waktu tu Perlu jalani pemudahan Sebab sakit dalam perut So Kenalah tahan dalam wad Dalam dua minggu di hospital tu Aku ditempatkan Dalam sebuah wad Yang penghuninya Pelbagai peringkat umur Dari budak tadika Sampailah warga emas Yang ada dalam wad ni Aku punya katil Hujung sekali Tepi tingkap Dan katil depan aku Adalah pesakit seorang macik Yang time tu Umur dia dalam lima puluhan Aku punya pembedahan ni Selalu ditangguhkan Seperti libedah masa tu Banyak handle case accident Aku yang dah masuk tiga hari pun Masih belum dibedah lagi Sampailah hari kelima macam tu Baru aku selesai dibedah Malam pertama di hospital tu Aku ditemani mak aku Dan tak ada apa yang berlaku Sampailah waktu tu Jam pukul sepuluh Mak aku ni Baru tersedar Yang dia belum sholat isya Dia pun pesan kataku Jangan pergi mana-mana Aku ni pun Angguk je lah Sebab masjid depan aku ni kan ada Boleh je teman aku Bila mak aku pergi Dalam sepuluh minit macam tu Macik depan aku ni Dilawat seorang doktor So Tirai bahagian katil dia tu Ditutup Masa tu Aku pun bosan Jadi aku tengok jala Langit hitam Di tingkap sebelah kiri Tiba-tiba Aku rasa Hembusan lembut Di telinga kanan aku Tersentak rasanya Bila aku tengok Ada seorang paci Berpakaian serba putih Berjubah Dan berserban Janggut dengan misai dia Kemas sangat Raut muka dia pun Bersih pula tu Dia pun tersenyum Bila tengok aku Aku terus bangun duduk Sebab aku terkejut sangat Baring lah di Adik kan tak sihat tu Hmm Paci ini siapa Ayah saya tiada Dia dah balik tadi Aku baru teringat Sebelum ayahku balik Aku ternampak Ayahku ramah bersembang Dengan waris-waris Bersakit kat sini Dan dalam kepala otak aku ni Ingatkan paci ini Cari ayahku Untuk bersembang Eh Paci tak cari ayah adik Paci nak cari adik lah Adik macam mana Sakit lagi perut tu Raut wajah dia tu Tenang sangat Menyebabkan aku ni Langsung tak rasa takut Walaupun aku tak kenal Dengan siapa aku bercakap Hmm Adik Adik Dekat hospital ni Banyak benda yang adik akan nampak Dan banyak juga Yang boleh bawa mudarat kat adik Adik hati-hati tau Dan jaga pandangan mata Paci pergi dulu Nanti Paci datang lagi Aik Dia tau kah Yang mata aku ni Ada kelebihan Belum sempat aku nak balas cakap Dia dah bangun Jalan keluar pintu Dalam masa yang sama Mak aku balik dari surau Doktor-doktor yang datang Cek maci depan tu Pun dah siap Aku tanyalah mak aku Kenapa lama sangat Peliknya muka mak aku ni Macam baru lepas acara pecut Berpeluh-peluh Mak aku geleng jah Dan suruh aku tidur Pakcik tu Datang melawat aku Setiap malam Bila mak aku ke surau Tapi Ada malam yang dia datang Tak bersuarangan Dia dah macam bawa Kumpulan marhaban pun ada Tapi Paling aku tak suka Bila menjelang waktu maghrib Sebelum azan Akan ada bunyi ketawa Dan ceritan sayu Yang sayup bunyinya Dan sangat menyeramkan Bagi kanak-kanak macam aku ni Aku pun tak tahu Dari mana bunyi tu datang Bila aku tanya mak aku Mak akan cakap Aku mengarut Aku ada tanya ayahku Pasal bunyi tu Ayahku cakap Tak apa Benda tu tak kacau papun Bila tiba hari kelima Yaitu hari aku dibedah Aku dipindahkan ke bilik pembedahan Di tingkat dua Oleh dua nus Cina Bila keluarja Dari pintu masuk wataku tu Aku nampak banyak kesan darah Di lantai Ada orang kena bunuh kah Ke apa ni Tapi Bila aku tengok Nus dua orang ni Jalan selamba je Dan aku pun Hiraukan jala Nih sah lah Mata aku je yang nampak Sampai ke tingkat dua Bila lift terbuka Bila lift terbuka Aku nampak Mak dan ayahku ni Dengan muka kerisauan Dan ada ramai orang yang berpakaian putih Macam pacik Yang selalu melawat aku Di ruang depan lift tu Sampailah Kedepan pintu masuk Bili bedah Pacik tu Ada betul-betul Di belakang ayahku Tersenyum gelat Sebelum masuk Doktor pun benarkan aku Cakap sekejap Dengan mak ayahku Mak aku memang dah nangis Aku pun cakap Ketaya Alah Sakit biasa aja pun Tuh pacik-pacik semua ni Ada doakan pa Ayah aku ni Buat muka hairan Tapi Tidak ada kata-kata yang keluar Selepas je aku sedar dari dibius Aku tengok muka ayah kat sebelah Pak oke Lama betul pak kat dalam tau Dari tengah hari tadi Sekarang dah naik isya Aku ni pun Senyum je Tak larat nak bercakap Kebetulan masa tu Adalah masa yang selalu Pacik jubah putih tu Datang melawat aku Tapi Kelibat dia langsung aku tak nampak Pak Ayah nak tanya boleh? Pak nampakkah Orang lelaki tua Yang dibilik bedah tu? Aku pun angguk Sebab aku pasti Ayah aku tahu Dan nampak apa yang aku nampak Aku dan ayah aku ni Ada kelebihan yang sama Cuma Biasanya Sampai sekarang Ayah masih boleh gunakan kelebihan tu Tak apalah kalau macam tu Diorang baik Pak jangan takut tau Sebab inilah Mungkin aku suka lebih rapat dengan ayah Dia lebih faham dengan apa yang aku alami Mak aku ni Selalunya cakap aku mengarut Dan suka cipta alasan Pada hari last aku di hospital tu Macik depan aku tu Meninggal mengecut Dan masa tu Aku nampak susuk tubuh Sama seperti macik tu Di luar tingkap Berlumuran darah Dan menangis Dengan suara yang sangat syaduh Sampai bila-bila Aku takkan lupa suara tangisan tu Bila ia datang Dan bawa aku ke kereta Rasa seribulan nak tinggalkan waktu Nurse dengan dokter disitu Sangat baik Sebulun balik pun Nurse kat situ Pesan belajar elok-elok Dan jangan sakit lagi Bila aku dah besar sikit Baru aku tahu Yang masa aku dibedah Ada sikit komplikasi Jadi sampai waktu pembedahan Jadi lama Dan baru aku tahu juga Mak aku diganggu dengan lembaga hitam Yang ikut dia Dari pintu wat Sampai ke surau Patutlah Muka mak aku berpelu-pelu Mas satu Lepas dari itu Mak aku nih Dia jarang cakap aku nih mengarut Mungkin Dia ada rasa apa yang aku dan ayah aku rasa Oke lah Sampai sini aja cerita aku Terima kasih Edmin Kalau Sudi siarkan cerita aku nih Terima kasih juga Kepada semua yang mendengar Sekian